enak nih eh oh mampus double kill triple kill wuuh mantap gila ya oke eh tooky 식으로 double kill triple kill ini apni mimimiat nih wuuuh Uz capac faults efek ini udah gomot2 efek nih yo Halo guys, balik lagi di channel youtube ku Lave Emil Bebe Jadi di video kali ini aku bakalan cobain emblem yang terbaru lagi guys Disini aku mau coba link pakai emblem mage guys Nah emblem mage nya yang mana nanti kita lihat dulu ya guys Oke ini emblem-emblem yang udah baru Disini kalian kalau misalnya kalian pilih Misalnya kalian pengen pilih talent yang ini Nah kalian akan dapetin atribut-atribut yang ada disebelah kanan ini guys Nah ini di setiap emblemnya itu beda-beda guys Atribut yang kita dapet Nah untuk basic atributnya kita bagusnya sih pake yang assassin ya Karena kita dapet penetration attack sama movement speed Berhubung aku assassinnya juga udah level 23 Jadi yang paling lumayan sih itu ya Waduh ternyata link sekarang udah gak bisa pake fatal Karena emblem marksman aku belum level 10 guys Ya udah mau gak mau aku jadi pake yang ini guys Penetration ya Nah untuk yang kedua Nah ini yang mau aku cobain guys Kita pake emblem diskon atau bargain hunter guys Nggak salah dulu namanya apa mystery shop ya Yang diskon itu Wah ini juga aku gak bisa guys pake yang marksman kemarin Jadi ya udahlah kita pake apa ya Ini nambah itu nambah dnk ini Dari 7% Wah udahlah pake killing spree aja lah Aku gak tau guys Killing spree aja kita guys Oke ini wah kita gak bisa guys pake fatal Yang nambahin critical karena emblem marksman kita masih level 1 guys Dia harus level 10 dulu ternyata Jadi nanti harus kita naikin dulu level emblemnya Kalau pengen pake fatal guys Oke deh Kita cobain aja ya guys Langsung untuk buildnya Buildnya aku masih yang sama Nggak ada yang aku ubah guys Masih bersaker Terus sepatu windtalker Lalu battle Pistol Pistol Sama corrosion Sight Oke kita langsung cobain Oke kita langsung aja pick link ya guys Disini aku masih pakai akun advance servernya free Karena di akunnya dia ada skin link collector guys Skin link sukaan aku Oke kita udah setting kan emblemnya yang itu Iya yang diskon Penetration sama healing spree ya Oke mantap Oke guys kita udah masuk ke dalam gamenya Lah ini kenapa skin aku jadi no skin ya Tersiap tadi aku udah pake skin collector kan Oke seperti biasa kita beli swiftprox 10 dulu guys Ini berarti masih ngebug guys di advance server guys Padahal aku udah download loh datanya Kenapa masih belum pake skin ya Sih ngebug guys ini guys advance server guys Oke kita ambil bug dulu Ini kok rasanya berat banget ya guys Main di advance server Padahal pink aku hijau loh Stabil Kenapa rasanya berat banget gini ya Kalian mungkin gak keliatan deh Cuman aku pas nge arahin skillnya itu Gak langsung Gak langsung keluar deh skillnya Agak berat ya dia Lah anjir gak ke hit yang itunya Aduh red tree aja deh Aduh red tree aja deh Oke kita langsung aja ambil pokemon ini guys Lihatnya musuhnya gak ngambil buff Kita bisa ambil sini buffnya Aduh first blood Oke, nice. Kita gank dulu guys. Ini atasnya guys. Di atas 2 orang nih. Aku gak ngerti nih mereka mainnya 2-1-2 gitu guys. Oke, gak perlu pake ulti ya guys. Kita basic attack aja sama skill 2. Mantap, double kill. Nah, ini kita pengen bikin langsung bersecret guys. Kena retry aku masih cooldown, kita ambil buff biru dulu guys. Oke, kita ambil turtle. Pancingin dulu turtle-nya kesini. Waduh, atasnya kita perlu bantuan sih ini kayaknya irritelnya. Oke, sabar. Kita ambil turtle dulu. Gak mati lagi. Aduh, berat banget ya. Rada nge-lag nih ping aku guys. Oke, kita coba combo ya guys. Shoot, shoot, shoot. Aduh, miss. Anjir, nge-lag banget co. Ah, double kill. Mantap. Wah, gak ngerti sih aku kenapa main di advanced server ini. Rasanya tuh berat banget guys. Sumpah, kalian kalau gak percaya cobain sendiri guys main di advanced server. Oke, ambil dulu buff merahnya. Wah, musuhnya ngapain tuh di mid. Nah, mati. Gak seru ya guys main di advanced server. Musuhnya kayak gak ngerti main gitu guys. Gak tau aku kenapa ini orang asli atau bot ya. Gak tau aku sih. Jungle-nya juga gak pernah diambil guys. Yaudah, kita ambil aja semuanya guys. Ah, mantap. Master kill. Terus dulu. Oke, kita udah mau bikin wind tolker nih guys. Ber-saver kita udah jadi. Ini, karena aku ngebantai atau emang bikin itemnya jadi cepet ya. Gara-gara emblem diskonnya itu guys. Aduh, berat banget sumpah. Padahal aku itu udah sat-sat-sat guys. Tapi kenapa rasanya berat banget ya. Apalah yang penting bisa ngekill ya guys. Oke, ambil buff merah dulu. Bawahnya nih, bantuin. Oke, gak perlu ulti guys. Double kill. Mantap. Kita udah jadi wind tolker. Sekarang langsung sung ke endless battle guys. Sumpah, cepet banget guys. Karena talent emblem yang mage diskon ini sih aku rasa guys. Sumpah, kalian kalau nanti udah rilis ya di original server. Kalian cobain deh guys. Cepet banget jadi itemnya. Oke, bentar lagi endless battle kita udah jadi nih. Wih, double kill nih. Bau-baunya nih. Eh. Anjir, kenapa tuh ngebug gitu anjir. Habis diketikin lah. Ngebug lagi. Wih, aneh anjir yang mau main di advanced server. Basic attack aku kayak ngebug gitu guys dia. Oke, kita ambilin dulu buff-nya. Baru kita bantai-bantai lagi guys. Sambil menunggu ulti ya. 5 detik ulti aku. Eh, ada yang lewat nih. Aduh, ini mah gak usah pake ulti juga rata sih. Nah, triple kill. Oke, maniak bisa gak ya nih? Apa? Maniak! Anjir! Disampah guys. Udah lah, kita kill aja nih sabernya. Sumpah guys. Kok aku ngerasa itu slow hand banget ya. Padahal aku udah secepat mungkin guys. Emang berat banget kayak delay gitu di advanced server ini guys. Nggak ngerti deh. Apa emang ngebug atau emang karena sinyal aku ngelag ya. Kayak delay banget rasanya. Ini mantap. Kita udah level 14 guys. Dikit lagi 15 nih. Lepas dulu. Oke, pistol kita udah jadi. Mantap. Gila guys, menit 7. Aku udah mau level 15 guys. Sama itemnya udah mau jadi coba. 7. 5. 9. 5. 8. 7. 5. 8. Aku udah level 15 guys. Gila sih ini. Pake talent emblem magediscount. Itemnya juga udah mau jadi nih. Bentar lagi nih. Parah kalian wajib banget cobain. Wah. Enak nih. Eh. Mampus. Double kill. Triple kill. Wuuu. Mantap. Gila. Yang belum discount nih boss. Item aku udah jadi ya guys. Semuanya guys. Mantap. Full build. 8 menit. Level 15. Gila. Talent magediscount. Kalian wajib cobain guys. Buat link. Oke. Ihhh. Rekor-rekor dulu. Iya. Eh. Double kill. Triple kill. Maniac nih. Maniac nih. Hihihi. Wah. Sefec ini udah. Sefec nih. Bawa-bawa Sefec nih. Ide. Kelas. Sefec. Mantap. Gila. Ini berkat. Talent emblem magediscount guys. Full build. Level 15. Itu cuma butuh waktu 8 menit. Parah. Oke. Kita close dulu. Iya. Saber gak ada ulti ya. Duh. Double kill. Efek sana lagi. Oke. Kita ambil buff dulu. Mantap. Double kill. Triple kill. Aduh. Gak bisa. Kita close dulu aja. Batray terkuras. Waduh. Panas nih handphone aku nih. Maklum guys. Main di handphone kentang guys. Kayak gini jadinya guys. Lah sabernya ngapain nih. Hehehe. Gak jelas anjir sabernya. Lah ini lebih gak jelas lagi. Teleportnya depan mata. Aduh. Aneh banget main di advanced server guys. Sebenernya kurang asik nih aku main di advanced server. Ayo nyobain emblemnya. Jadi gak tau sebenernya. Yang paling bagus yang mana guys. Karena musuhnya gini. Tapi yaudahlah ya guys. Ini untuk sementara. Sebelum rilis. Aku cobainnya di advanced server dulu. Bisa nya guys. Oke. Jadi sampai sini dulu video kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Buat yang udah nonton. Nanti kalian cobain sendiri aja ya guys. Emblem. Yang udah rilis nanti. Emblem baru yang udah rilis. Mage diskon. Bisa nya terserah kalian. Mau pake yang mana guys. Gila kita kill 30. Matiin 0. Anjir. Oke. Thank you semuanya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.